Bismillahirrahmanirrahim kita mulai ya coba membuat desain dari template yang sudah tersedia di kanva ya jadi pertama kita nah pertama kita lihat kita ganti dulu ya gambarnya ini kita klik di bagian gambarnya kita klik kemudian setelah ada garis warna biru ini bisa kita refresh ya dengan gambar yang mau kita mau saya ambil dari upload ya nanti yang sudah di upload nanti ya ini gambarnya ada yang kayak kepotong remnya remnya cancel ya remnya gak saya pakai ya saya mau ambil gambarnya aja tadi kita ke upload ini garis yang atas ini mau saya buang ya ini juga bunganya kayaknya gak matching kayaknya gak matching saya buang ini coba di putih ni yang saya buang ni apa ya yang ni yang biad selamat menikmati selamat menikmati ini bisa diganti sesuai keinginan kita ini saya ganti saya cari elemen bintang kita putar ini bisa kita putar warnanya kita ganti ini juga mau saya ganti warnanya saya ganti ini warna kuning saya ganti dulu selamat menikmati saya ungroup saya cuma pakai yang atas saja yang bawahnya saya buang oke kemudian kita bisa diganti oke oke deh kita buang saja ya gamai cinta oke oke selamat menikmati selamat menikmati oke ini posisinya mau saya majukan ya selamat menikmati ini saya ini saya duplikat ya ini saya duplikat ya ininya digandain saya menggunakan saya menggunakan ini saya duplikat ya terbesar 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 warnanya saya ganti warna hijau kemudian bisa kita tambahin ya kita tambah ke bagi mcc ya bentar ya oke 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 bawahnya kita ganti kita ganti bisa ya kita ganti ya kita anugat aja kita ganti ya kita ganti ya kita ganti ya kita buuh kita buuh kita buuh oke selesai namanya kayaknya kamehaging oke sudah jadi ya ini kita buat dari template yang sudah tersedia di kanva ya kalau sudah selesai kita belajar secara save nya ya jadi save itu bisa di dua ini nah bedanya bedanya adalah kalau yang ini langsung save atau langsung ter save kalau yang ini kita bisa pilih nanti mau semuanya atau mau salah satu aja yang di save gitu atau mau mau buat yang jpg aja gitu ya kita coba yang ini ya yang ujungnya nah disini nah disini saya save nya pakai jpg aja ya nah jpg ini kan ada tiga page nya tadi saya nah ini tuh page nya berapa ya nanti dulu oh ini kan oh ini kan ada page 1 2 3 saya mau yang page 1 nya aja jadi kita pilih dulu jpg kita pilih page nya page 1 kemudian dan kita download ya misalnya kita mau kirim ya bisa dikirim ke misalnya oke sudah tadi ya oke